Cara input SKP penyuluh perikanan tahun 2019 Ada beberapa hal Ada beberapa hal sebelum Anda meng-input SKP 2019 yang perlu saya kasih tahu Yang pertama, pada video ini saya akan tampilkan file ya, rincian SKP yang kemungkinan bisa kita kerjakan contoh pada saya penyuluh perikanan muda di sini pada layar komputer mungkin teman-teman bisa lihat nanti di sini saya sudah siapkan terlebih dahulu sebelum input SKP poin-poin apa saja yang bisa dikerjakan itu menjadi salah satu pertimbangan yang sangat penting sekali sebelum Anda input SKP Anda di tahun 2019 ini sebagai contoh ini adalah item untuk penyuluh perikanan muda karena saya penyuluh perikanan muda ini adalah beberapa itemnya silakan teman-teman lihat nanti bisa teman-teman download file-nya pada link deskripsi video ini seperti contoh mengolah data informasi tingkat kesulitan sedang tentang potensi wilayah perikanan di sini saya buat polumenya 3 di mana di sini harus disertakan juga bukti fisik seperti surat pernyataan dan laporan yang nantinya akan kita lengkapi pada pengusulan lupak di Juli atau di Desember tahun 2019 ini nah di sini juga ada keterangan saya buatkan laporan berisikan pendahuluan pendahuluan sumber data yang diolah jumlah data alat bantu pengolahan data hasil pengolahan data dan penutup nah ini teman-teman bisa baca nanti khususnya bagi yang muda mungkin ya Anda bisa lihat listnya ini sampai ke bawah dan catatan penting teman-teman harus membuat ini secara masuk akar rasional sanggup tidak kira-kira mengerjakannya contoh ya di sini saya membuat peta kesulitan sedang itu 5 karena dasar pertimbangannya apa di wilayah kerja saya WKPP saya itu desa yang potensial itu ada ada 7 kenapa saya tidak buat 7 di dalam penyusunan SKP 2019 ini karena melihat begitu banyak poin yang saya buat sehingga saya hanya menargetkan 5 saja kira-kira begitu dan teman-teman nanti bisa cek semuanya ke bawah di sini juga saya ada mengambil butir kegiatan di bawah jenjang yang dikali 100% seperti membuat data monografi wilayah binaan ya melakukan kunjungan pembinaan gitu kepada kelompok maupun anjang sana menyusun materi penyuluhan dalam bentuk poster itu di bawah jenjang sedangkan yang di atas juga saya ambil ada beberapa seperti menyiapkan instrumen monitoring dan evaluasi pelaporan hasil pelaksanaan penyuluh perikanan mendesain laboratorium atau klinik penyuluh perikanan ada 3 item yang saya ambil di penyuluh perikanan Madya dan ini dikali 80% ya teman-teman ya nah sekarang langsung saja mungkin cara mengimputnya begitu bagi teman-teman yang tidak terlalu penting tadi di pembukaan video ini mungkin langsung bisa ke detik ini untuk melihat cara pengimputannya nah jadi ini total angka kredit saya yang bisa saya kumpulkan ya dari sementara yang sudah saya reka-reka itu sekitar 29,5 dimana angka ini saya peroleh ya setidaknya dasar perhitungannya adalah berapa angka yang kita butuhkan untuk naik pangkat itu dibagi 4 saya perlu 100 untuk naik pangkat jadi kalau dibagi 4 minimal 25 saya harus dapat setahun sekarang langsung saja kita coba cara memasukkan butir-butir kegiatan ini tadi ke dalam SKP online caranya adalah sebagai berikut teman-teman langsung buka saja di google ya disana teman-teman ketikan e-pegawai kkp kemudian kita klik yang di atas ini ketika halaman terbuka silahkan teman-teman masukkan password username dan password teman-teman kemudian login ya nah setelah kita login di halaman ini kita masuk ke bagian SKP nah ketika halaman sudah terbuka seperti ini teman-teman pilih input SKP nah disini kita pilih aksi yang pertama dipilih kemudian di halaman ini di aksi juga kita pilih sekali lagi nah disini kan udah ada tahun SKP 2019 ya nah disini kan masih kosong nih disini yang mau kita tambahkan teman-teman nah caranya tinggal klik tambah data baru ya nah disini kita simpan baik kemudian setelah itu kita pilih di aksi ini kita pilih pilih SKP perilaku periode ini nah disini kita klik dan kita input target dan jabatan tahunan nah disini teman-teman tambahkan disini kita tambahkan contoh ya tambah nah disini nomor urut 1 ya nanti bisa disesuaikan setelah ada apa target yang disampaikan dari admin call kita nanti teman-teman bisa tambahkan juga disini ya disini saya buat aja dulu nomor urut 1 teman-teman tinggal pindahkan saja yang dibutir kegiatan ini tadi ya kita copy dan kita paste disini ya paste nah disini teman-teman masukkan angka kreditnya nah ini angka kredit yang ini ya teman-teman ya yang penjumlahan gitu 0,921 0,921 maaf oke nah disini outputnya ya berapa ada 3 ya begitu nanti teman-teman lakukan seterusnya satuannya kita lihat disini laporan ya satuannya nanti disesuaikan nah begitu kualitas 100% waktunya berapa bulan teman-teman perlukan untuk membuat ini saya buat disini saya perlu waktu 5 bulan nah ketika sudah selesai biayanya teman-teman bisa buatkan juga atau biayanya tidak ada begitu klik simpan nah maka disini sudah ada satu SKP yang sudah berhasil kita input untuk menambahkannya teman-teman tinggal klik tambah begitu nah kita lanjut ke poin yang kedua tadi seperti ini nah ini menganalisis data kita tinggal copy saja dan kita paste pada bagian ini nah begitu nah kredit poinnya tinggal teman-teman tambahkan saja 0,1983 0,198 outputnya ada 3 3 laporan dan kualitasnya 100% waktunya berapa bulan kira-kira teman-teman butuhkan saya mungkin perlu waktu 6 bulan dalam hal ini dan biayanya 0 kita klik simpan maka disini akan bertambah terus silakan teman-teman isi terus sampai selesai ya begitu sampai SKP teman-teman selesai seluruhnya nanti akan di review dari pihak San Mingal kita kira-kira begitu cara mengisi SKP yang sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan dan kekuatan anggaran teman-teman sekalian mudah-mudahan video ini bermanfaat jangan lupa like, share, dan komen serta subscribe terima kasih terima kasih mungkin